Intro Suatu ketika Sultanul Aliyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama murid-muridnya berpapasan dengan seorang pemabuk yang teler berat Walaupun dengan kondisi mabuk berat, si pemabuk itu memberikan tiga pertanyaan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Pertama, ya Syekh, apakah Allah SWT mampu merubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, ya mampu Kedua, apakah Allah SWT mampu merubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu? Sangat mampu, jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ketiga, apakah Allah SWT mampu merubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku? Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis dan tersungkur dan bersujud kepada Allah SWT Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kebingungan dan bertanya Ada apa wahai Syekh? Betul sekali orang ini, kapan saja Allah SWT mampu merubah nasib seseorang, termasuk diriku Siapa yang menjamin diriku bernasib baik meninggal dengan husnul khatimah? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat masyur kewaliannya saja Begitu khawatir dengan dirinya Dan tak pernah bangga dengan mahkom kewaliannya Apalagi dengan kita yang belum ada apa-apanya Tak ada alasan untuk bangga diri dengan amal Dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik sepanjang hayat Terima kasih telah menonton!